Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome to my channel Jalan Jurni, jadi kali ini kita akan ngebahas lagi tentang home credit Nah, apa sih menurut kita bahas? Bagaimana cara menggunakan limit home credit? Jadi buat kawan-kawan nih ya, gue masih tau banyak banget di komentar Ini kawan-kawan ini gue udah dapet produk unik Tapi gue masih bingung gimana cara gunainnya Jadi salah satunya gue mau bahas soal itu disini Kalau misalkan kalian udah daftar nih, ada rencana mau pengajuan kredit, barang apa aja Kalian udah daftar, terus kalian udah punya limit Udah isi-isi data menggunakan home credit dan sudah mentuk di kode unik Salah satu caranya adalah kalian tinggal datang aja Gak kok terdekat sekitar wilayah teman-teman semua Tapi kalau misalkan emang kalian tinggal di Tangerang Bisa langsung sama gue bro, atau gue bantu Maksudnya asesinya cepat Cuman ya kurang lebih gak nyampe 3 menit Proses ATC-nya ya kan Kalian bisa langsung bawa pulang barang-barang kecilan kalian Jadi tunggu apa lagi buat kalian yang mau pengajuan kecilan Juga lagi banyak promo yaitu promo 0% Plus gratis satu kali angsuran Apalagi kalian misalkan lagi ngincar nih Beberapa barang-barang kecilan yang harganya lumayan tinggi Nah kita lagi ada promo itu Juga 0% plus gratis satu kali angsuran Jadi buat kalian langsung aja bisa hubungin saya untuk lanjutin proses kode uniknya Nanti saya akan bantu prosesnya sampai dengan ATC Untuk profil Cara yang hubungin saya tuh gak apa-apa Langsung ada di profil Youtube Jadi bisa langsung kalian klik aja Nanti akan bisa langsung hubungin saya langsung Di atas apa di bawah bang? Selanjutnya apanya? Di atas lah Di atas Selanjutnya bisa di bawah Pokoknya emang langsung tanya-tanya aja Udah siap mau kredit Nanti kalian butuh barang apa Nanti akan saya berikan lokasi tokonya Untuk kita proses ACC Kayak gitu Gapak malah sih bro ya Area Tangerang lah ya Tapi kalau di luar area Tangerang Kayaknya gue gak bisa bantu Karena jarak juga kan jauh Dan kalian juga wajib datang ke toko Bahwa KTP asli KTPnya jangan rusak Jangan patah Jangan burem Nah itu syarat yang ketiga Pokoknya harus bener-bener bagus KTPnya bawa handphone pribadi ya Gak boleh handphone orang lain Gak boleh data orang lain Harus kalian sendiri yang pengajuan langsung ke toko Jadi buat kalian Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen Terima kasih untuk video kali ini Tunggu video-video lainnya Mengenai tembakan tempat Dan mengenai tentang kredit Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya